Logistik balap mobil Formula E tahap 2 tiba di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa dini hari tadi. Menggunakan maskapai Sulk Air, terdapat 39 palet berupa mobil balap listrik beserta perlengkapannya yang tiba dan langsung dibawa ke tempat penyimpanan sementara komponen mobil dan peralatan kru di Jakarta International Stadium atau JIS. Aktivitas kargo Bandara Soekarno-Hatta Tangerang Selasa dini hari tadi disibukan. Dengan kedatangan logistik balap mobil dan perlengkapan Formula E tahap 2 sebanyak 39 palet dengan seberat total 90 ton datang menggunakan pesawat Sulk Air dari Berlin, Jerman. Mobil balap dan perlengkapan Formula E sebelumnya dipakai dalam seri terakhir yang digelar di Berlin pada pertengahan Mei 2022 lalu. Usai digunakan balapan seri terakhir, kini didatangkan ke Indonesia secara bertahap, yaitu sejak tanggal 22 hingga 24 Mei hari ini. Dan kargo untuk perlengkapan Formula E ini ditangani langsung oleh PT Jazz Airport Services dengan pengawalan ketat panitia dan aparat keamanan. Setelah dilakukan bongkar muat barang, logistik selanjutnya dibawa ke kompleks Jakarta International Stadium, Jakarta Utara sebagai lokasi penyimpanan sementara komponen mobil serta peralatan kru. Terima kasih telah menonton!